Halo Assalamualaikum Wr Wb Baru 4 Yang baik-baik disini kita jadikan doa Kalau yang kurang baik Jadikan motivasi Motivasi aja Sampai jumpa Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, siang, sepuluh ya Capricorn sini Nine of Swords ada Death ada Knight of Swords ada Two of Cups ada The Tower ada The High Priestess ada Ten of Wands ada Nine of Cups ada Ten of Pentacles ada Default ya bottom of the deck nya ada Ace of Cups ya jadi sepertinya dia sering merindukan kamu ya dia bingung ya dengan hubungan ini digelisah ya karena beberapa dari kalian ya mungkin ada yang ada sebuah masalah yang terjadi kepada kalian yang membuat dia sangat tersakiti gitu ya dia merasa sebagai korban ya dalam hubungan ini dia merasa dia sudah berkorban dalam hubungan ini namun ada sesuatu masalah yang membuat kalian terjebak dalam argumentasi ya yang akhirnya terjadilah sebuah apa ya pertengkaran besar yang beberapa dari kalian mungkin break ya ini sangat menyakitkan ya situasi yang sangat sulit ya tetapi saya melihat disini dia sangat ingin mempertahankan komitmen kalian ini ya karena ada Two of Cups jadi karena ada Nine of Cups ya ya saya melihat disini ada yang Temperamen ya kenapa dia begitu karena dia ingin bertahan dia ingin membangun kembali komitmen baru kalian gitu ya karena ini ada Two of Cups jadi dia ingin menjalin komunikasi yang baik memperbaiki hubungan ya dan mengadakan komitmen baru gitu ya kemudian The Tower ya dia ingin inisiatif ya bahwa apa yang sudah terjadi adalah memang sudah harus terjadi ya dan dia ingin hubungan ini tuh seberapapun yang kalian alami ya seberapapun problem yang kalian hadapi kalian tuh harus bangkit kembali dia inginnya gitu dia ingin membangun kembali hubungan ini ya dalam komitmen baru kemudian The High Priestess ya apa yang sudah terjadi ya di hari kemarin itu membuat dia banyak belajar ya dia mulai banyak diam dia mulai merubah sikapnya yang mungkin tempera ya agak tempera gitu dia mulai menyadari ya dan disini lebih sabar gitu menghadapi kamu dia healing setelah dia healing dia mulai sadar tentang beberapa sikap dia yang seharusnya tidak pantas untuk dia pakai untuk menghadapi kamu ya sikap-sikap yang tidak pantas untuk apa ya dia lakukan kepada kamu berhadapan dengan kamu gitu ya jadi dia memilih untuk lebih bersabar ya menjadikan semua problem itu menjadi pelajaran ya untuk dia lebih tenang ya dan dia lebih memaafkan ya saya melihat disini kalau dia kemarin terlalu emosi tinggi disini dia memilih untuk refleksi diri ya jadi dia merelaxkan diri dia, emosi dia ya sehingga dia bisa mengontrol gitu diri dia jadi dia berusaha untuk menguasai diri supaya tidak terlalu kasar kepada kamu dan tidak terlalu berlebihan kepada kamu ya ya saya melihat disini ada ten of ones mungkin dia kenapa dia ingin mempertahankan karena dia sudah dia merasa hubungan ini sudah cukup jauh ya ya dan dia sudah banyak berkorban ya ya dia sudah cukup berjuang ya jadi dia merasa hubungan ini tuh layak dipertahankan karena dia bahagia dengan kamu ya dia ingin bahagia intinya itu saja ya karena ada nine of cups ya kemudian di ten of pentacles ya dia ingin berkumpul dengan kamu orang tua kamu anak-anak kamu ya beberapa dari kalian berdiri dengan single parent atau single dad ya single mom atau single dad ya single daddy ya jadi pokoknya dia ingin kalau kemarin ada masalah keuangan ya kali ini dia ingin terbuka kepada kamu kalau kemarin dia agak tertutup dengan hal keuangan dia ingin terbuka kepada kamu ya kalau kalian yang masih pacaran ya apapun yang menjadi penghalang dalam hubungan kalian ya dia ingin menepiskan itu semua ya merobohkan penghalang-penghalang itu demi bisa hidup bersama kamu dan dia akan membuat apapun ya yang tidak menerima dia akan membuat mereka menerima gitu menerima kamu ya jadi ee intinya dia ingin berbahagia dia ingin membahagiakan kamu dia ingin menerima kamu apapunnya si utuhnya ya karena dia cinta sama kamu dan dia membutuhkan kamu gitu ya dalam hidup dia ya disini di default ya ada sikap kekanakan-kanakan diantara kalian ya mungkin kamu atau dia ya ee cobalah untuk kontrol ya jangan terlalu ee berambisi atau mungkin kalian harus lebih apa ya apa nih ee mengontrol diri ya supaya tidak semina-mina kepada pasangan ya ee karena orang yang baik itu ya tidak datang dua kali gitu kalau kita terlalu ee egois dan ee tidak menghargai ya dan terlalu merasa diri lebih ya bisa jadi kita akan kehilangan orang tersebut ya untuk selamanya jadi berhati-hati ya ee kalau ada yang memang punya niat baik sama kamu ee apapun masalahnya maafkan dan terima ya ee cobalah untuk ee lebih ee apa ya ee lembut lemah lembut ya lebih lues ya biar dia juga leluasa sama kamu biar kalian bisa happy bersama ya karena disini ada ace of cups ya ee ada cinta diantara kalian ya ada perasaan cinta sejati ya dia merasa kamu lah cinta sejati dia ya dia orang yang sensitif ee sedikit tempra ya darah tinggi ya ee tukang marah gitu maksudnya cepat emosi gitu ee namun dia mencintai kamu ya apapun yang terjadi dalam hubungan ini mau konflik bagaimanapun dia berusaha terus bangkit gitu dan dia berusaha ee berubah ya demi mempertahankan hubungan ini karena dia mencintai kamu dan dia ingin berbahagia dengan kamu ya oke sampai sini ya ee semoga ini menginspirasi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Terima kasih.